Halo semuanya kembali lagi di channel Kudetv Sebelum lanjut marilah sama-sama membantu channel ini Agar terus maju dan berkembang dengan cara di subscribe dan di like video-videonya Di video kali ini gue akan membahas tentang 6 tempat di Jakarta Yang memiliki simbol satanik tersembunyi Simbol satanik tak lepas dari kaitannya dengan salah satu secret society paling terkenal sekaligus misterius di dunia Free Masonry Free Masonry datang ke Indonesia pada abad ke-18 Free Masonry sendiri adalah sebuah organisasi persaudaraan misterius yang berasal dari Eropa Dan mulai menggeliat sekitar tahun 1717 Pada tahun 1762 Jakobus Cornelis Matthäus Radermacher mendirikan loji pertama di Asia Tepatnya di Batavia JCM Radermacher sendiri adalah putra dari Grand Master Free Mason pertama dari Belanda Pada perkembangannya hingga tahun 1922 Total ada 20 loji yang tersebar di Nusantara 14 ada di Jawa 3 loji di Sumatera Dan sisanya berada di Salatiga dan juga Makassar Menurut sejarawan Belanda Dr. Thea Stevens dalam bukunya Tarekat Mason Bebas Banyak tokoh-tokoh nasional yang menjadi anggota Free Mason ini Mereka antara lain adalah Paku Alam VIII Sultan Hamengkubuwono VIII Jujokarut Dikusomo Raden Saleh Dan sebagian besar pengurus organisasi Budi Utomo Pada zaman kolonial Belanda Organisasi ini termasuk legal Namun Presiden Soekarno kemudian melarang dan membubarkan organisasi ini Dengan menerbitkan kepres nomor 264 tahun 1962 Pelarangan Free Mason di Indonesia juga termasuk pelarangan organisasi semacamnya Seperti Rosy Krusian, Rotary Club, dan Lions Club Namun meskipun demikian Sampai saat ini kita masih dapat menemukan jejak sejarah keberadaan organisasi ini pada masa lampau Di beberapa tempat di Jakarta Kita bahkan dapat menemukan sisa-sisa kejayaan mereka Yang menyisipkan simbol-simbol rahasianya di tempat-tempat terkenal dan strategis Penasaran dengan tempat-tempatnya? Nah, mungkin tempat ini adalah tempat yang sering kalian kunjungi ataupun kalian lewati Maka simak video ini sampai habis ya teman-teman Museum Taman Prasasti Area Museum Taman Prasasti sebelum menjadi seperti sekarang ini Dahulunya merupakan area pekuburan Museum Taman Prasasti ini sendiri diresmikan sejak 9 Juli 1977 Di sini, nuansa khas kolonial dengan makam-makam orang Belanda bisa banyak ditemukan Berdiri pada 28 September 1795 Area pemakaman ini memang merupakan pemakaman toko-toko penting di Batavia Beberapa diantaranya adalah Olivia Mariamne Raffles Istri Thomas Stanford Raffles H.F. Rolf Seorang pendiri sekolah tinggi dokter Indonesia, Stovia Andreas Victor Michels Seorang panglima militer dan juga ada Dr. J.L. Andreas Brandes Seorang arkeolog Pada gerbang museum saja kita sudah disambut dengan sebuah simbol tangan memegang palu Dalam Masonic, simbol ini menandakan wewenang dari seorang Grandmaster Masonic atas sebuah wilayah atau pemondokan beserta seluruh muridnya Nah, sebelum gerbang tersebut, ada pula simbol kompas yang biasanya bersanding dengan simbol de Al-Seng-Ai Sebuah nisan yang cukup besar atas nama J. Kohler Memiliki simbol heksagram pada dua sisi nisannya Selain simbol tersebut, ada pula simbol lainnya yaitu Auroboros Auroboros sendiri adalah sebuah simbol bergambar ular atau naga yang tengah memakan ekornya sendiri Yang dipercaya melambangkan sebuah lingkaran keabadian Selain nisan milik J. Kohler tadi Ada pula nisan lainnya dengan gambar tengkorak dan juga tulang yang saling bersilangan Yaitu seperti simbol secret society, skull and bones Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang dimakamkan tersebut Alalah orang penting dengan level atas dalam Frimason Bundaran Hotel Indonesia Bundaran Hotel Indonesia atau juga biasa disebut Bundaran HI Berada di jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat Bundaran ini dibangun pada tahun 1962 Bundaran yang memiliki air mancur ini sudah sejak lama Disebut-sebut memiliki simbol tersembunyi dari kelompok Frimason Simbol tersebut memang tak terlihat ketika kita memperhatikan Bundaran HI dari bawah Namun, cobalah mengamati dari atas dengan menggunakan Google Maps Sebuah simbol menyerupai mata satu sangat jelas terlihat Dimana air mancur yang berada di tengah itu tampak mewakili kornea mata Mata Horus Begitu sebutannya Horus sendiri merupakan anak dari Osiris dan Isis dalam mitologi Mesir kuno Yang juga mengilhami kelompok Frimason Sementara itu bila kalian perhatikan dengan seksama jalur jalan yang ada di sekitar Bundaran HI tersebut Persis menunjukkan alis dan juga bagian pada bawah mata Mata satu ini juga diyakini merupakan The All-Saying Eye Gedung Kimia Farma Gedung Kimia Farma dahulu bernama Desterin Head Austin Merupakan bangunan bintang timur yang berdiri pada tahun 1848 Gedung ini kala itu, masa Hindia Belanda Berada di jalan yang bernama Fridge Metzellars Week Atau jalan Frimason Pada saat itu gedung ini seringkali digunakan oleh kaum Frimason Untuk melakukan ritual-ritual mereka Tak hanya orang Belanda Beberapa tokoh asli Indonesia diketahui juga menjadi anggota kelompok ini Menurut rumor yang beredar Gedung ini dahulunya dipakai untuk melakukan ritual pembanggilan setan Namun sebelum Perang Dunia berakhir Pada era tahun 1940-an Gedung ini dibeli oleh sebuah perusahaan farmasi NV Chemisalien Handel Red Camp & Co Perusahaan farmasi ini kemudian diketahui diambil alih oleh Presiden Soekarno Tak lama setelah Republik ini berdiri Museum Fatahila Musim Sejarah Jakarta atau Musim Fatahila adalah salah satu bangunan peninggalan pada masa Hindia Belanda Gedung yang terletak di jalan Taman Fatahila No. 1 Jakarta Barat ini dahulunya merupakan balai kota Batavia Dibangun pada 1707-1712 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn Gedung ini dirancang oleh W.J. Van de Valde Gedung yang dahulunya bernama Status of Batavia ini memiliki banyak simbol rahasia Luas keseluruhan museum sejarah Jakarta atau Fatahila ini adalah 13.000 meter persegi Gerbang utamanya terdiri dari 13 buah batu Terdapat 13 baris batu istana dam yang berada persis di depan museum Apakah ini hanyalah sebuah kebetulan? Angka 13 sendiri merupakan angka yang identik dengan para Freemason Selain deretan simbol benda berjumlah 13 itu juga terdapat patung dewa Hermes Dalam mitologi Yunani, Hermes merupakan putra Zeus Terlihat sosok itu membawa sebuah tongkat bersayap yang dililiti dua ekor ular Kawasan Menteng Ada sesuatu yang tak biasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Entah suatu kebetulan atau kesengajaan Bila dilihat dari atas melalui Google Maps Kita akan menemukan sesuatu yang tampak aneh Kawasan itu terlihat seperti kepala kambing bertanduk alias Bab Homet Bab Homet adalah dewa Romewi kuno yang seringkali dijadikan lambang pemujaan setan Jika kita perhatikan dengan seksama Maka kita akan mendapati gedung Bab Penas Tepat berada di bagian otak kepala kambing tersebut Detak jalan-jalan tersebut tak pernah berubah sejak masa kolonial Hindia Belanda Gedung Bab Penas Gedung Bab Penas, singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Yang terletak di seberang Taman Suropati Bilangan Menteng, Jakarta Pusat Dahulunya merupakan loji bintang timur atau Adutstadt Adutstadt memiliki arti Kami masih berdiri di sini Bangunan ini disebut-sebut sebagai markas besar gerakan Freemason Bangunan ini dibangun oleh Insinyur N. A. Burkhofen, Jaspers Dan selesai tahun 1934 Pada saat pembangunan itu, beberapa simbol masonik terpajang persis di depan pintu masuk bangunan Namun simbol itu kini sudah diganti dengan huruf timbul bertuliskan Bab Penas Bangunan dua lantai ini tampak seperti bangunan pemerintah biasa Begitu pula saat kita memasuki lantai bawah Tak ada sesuatu yang tak biasa Namun, begitu naik ke lantai dua Pemandangan khas ala Freemasonry segera tersaji Pada aula ruangan bergaya Neo-Gothic inilah para anggota Freemason biasa berkumpul Lantainya yang ditutupi ubin kotak-kotak berwarna hitam putih seperti papan catur Dan beberapa lambang khas Freemason ada di ruangan ini Selain itu pula ada beberapa perkakas yang dahulu digunakan untuk keperluan ritual masonik masih disimpan di ruang bawah tanah Salah satu ritual utama yang dilakukan adalah pemanggilan arwah yang tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi Ya, jadi itulah enam tempat di Jakarta yang memiliki simbol satanik tersembunyi Berikan komentar kalian di kolom komentar dan like video ini jika kalian suka Juga subscribe channel ini agar gue terus maju dan terus berkembang ya teman-teman Seperti biasa semoga kalian dapat memetik informasi yang terkandung di dalam video Sampai jumpa lagi di video selanjutnya